Naskah asli ini tertulis Hamid Awaluddin, pengarah Saya protes, saya bukan pengarah yang mengarah-ngarah Saya menulis, maka ditulis saja seperti ini Bapak dan Ibu, saya menulis karena saya memenulis Bukan karena ada orang yang meminta saya menulis Bukan karena ada situasi yang mengharuskan saya menulis Apa yang saya tulis tentang butet adalah pengalaman empirik saya menyaksikan langsung butet Baik di lapangan maupun melalui televisi Karena itu tidak ada orang yang saya tanya tentang butet Yang saya lakukan adalah pengalaman empirik yang saya buka Melalui televisi, melalui memori yang ada pada saya Ada 10 poin menurut saya mengapa butet ini bisa bukan sekedar juara dan penakluk Tapi lagi tidak, ada 10 Dua diantaranya saya kebukakan sekarang Pertama, butet itu memiliki prinsip syaip Kesatria Kesatria artinya fair play Tidak pernah kita temukan butet Tidak pernah kita temukan butet Itu jiting di lapangan dalam pertandingan Dengan berpura-pura Mengunur-punur waktu Dan dia juga bukan tipe orang Yang suka protes kepada wasit atau hakim gadis Itu adalah kualitas kualitas sejati Jadi tidak ada kebura-buraan dalam rangka merebut kemenangan Dan dia juga bukan tipe orang yang mengintimidasi lawan dengan body language Atau gerakan-gerakan yang lain Untuk memaincin demo silapan Dia hanya seorang pemain profesional Dan itu membuat dia menjadi seorang Lagi Terpesona kan? Kalau saya bicara Sama terpesona kalau Bapak baca ini Tolong dibaca semuanya Sampai kemana kita di YouTube Oh iya Ketika saya tulis Tentang Prinsip Fair Playbooth Saya di pesawat Sudah selesai sebenarnya ya Tiba-tiba saya di pesawat Dari Jakarta kemana ya Ke Afghanistan Saya menonton film Yang dipaksakan oleh istri saya Judul film itu Green Book Itu adalah film Tentang orang hitam Ya Comediano Putih Bernama Doktor Sherry Lalu supirnya Adalah orang putih Yang bernama Tony Lips Kesimpulannya Satu memegang prinsip moral yang orang hitam ini Satu sembrono Si penumpinnya Satu saat Mereka ditangkap polisi Karena Hanya semata-mata itu orang hitam Karena bosnya diperlakukan secara diskriminatif Dia pukul polisinya Kedua-duanya masuk sertahanan Di dalam sertahanan Si orang hitam itu menasehati Si sutir Mulai sekarang Tuhan suksankan Emosi tidak pernah memenangkan kamu Yang memenangkan kamu itu adalah Dignity Martabat And the dignity All misprevails Dignity itu selalu menang Maknanya adalah dalam kata buteh Buteh dalam bermain itu Yang dia pertarungan Sebenarnya martabat Dignitinya Sehingga dia tidak akan cek Dia selalu menjaga Dignity itu setiap dia bertanggung Karena itu dia berlindung bawah Baik kepada lawan Maupun kepada wasin Atau kepada Mereka tidak hakim daris Dan karena itu Petugas lapangan Ampire Itu tidak akan pernah juga mau Sewenang-wenang pada buteh Karena mereka kesadaran dari awal Ini orang yang jujur That's the first thing Kedua Kedua Buteh itu prinsipnya Adalah Fighting spirit buteh Dalam olahraga ini luar biasa Dia tidak mau main kalau Dia setengah-setengah Karena memang dia masuk lapangan Untuk menang Menang-menang Ada seorang amin yang berjiwa Yang bernama David McVeylon Dia bilang gini Kalau mau maju Bangsa Lihat orang Tiap orang memiliki potensi Enak Need for achievement Kebutuhan untuk pencapaian Makin tinggi enak seseorang Makin tinggi pencapaian Nah buteh itu Punya enak yang sangat baik Karena itu Ambisinya sangat keras Untuk menaklukkan lawan Dan itu modal dia Sebagai seorang atli Karena itu buteh tidak pernah Demam panggung Karena memang ambisinya Memumpak atli Sebagai seorang atli Untuk memenangkan Tiap pertandingan Yang dia Lakukan Jadi sekali lagi Dua perspektif ini Yang harus kita lihat Untuk memotret Secara butuh Nah enak buteh itu Setelah saya pelajari Lahir dari pendidikan orang tua Bapaknya sangat keras dalam pendidiknya Sebagai seorang atli Kamu boleh kalah Tetapi kekalahanmu tidak mencoba Itu didikan dari awal orang tua Kamu boleh kalah Tetapi jangan menyalah Karena menyalah itu adalah Awal dari segala kekalahan Jadi meleleh enak buteh itu Didikan dari orang tua Yang melakukkan dia Seperti sekarang Terakhir Pada tahun 1998 Pada tahun 1998 Di kota Mexico Adalah kejuaraan Penyelenggaraan Yaitu global dari maraton Penyerahan ini dari emas Kerat dan kerungu sudah selesai Stadion tempat penyelenggaraan itu Sudah sangat sering Lampu sorong sudah padam Tinggal bergerak berlintir wartawan lokal Tiba-tiba dari jauh Ada seorang atli yang datang Dengan kaki yang diserek Akhirnya Akhir itu adalah John Stephen of Warwick Dari Tansania Dara masih muncul Kaki diserek Ternyata Selama perlombaan dia terjatuh dan terbuka Ketika masuk stadion Dia di dekatin Dari wartawan Kenapa kamu harus memaksakan diri Tiba di garis jenis Medali sudah diambil off Jawabannya sangat sederhana Saya mengirim ke negara ke sini 5.000 milen sampai ke sini Bukan untuk memulai pertandingan Tidak untuk memulai pertandingan Saya dikirim negara saya ke sini 5.000 mil jauhnya Bukan untuk memulai pertandingan Tetapi untuk mengakhiri Dan saya mengakhiri di sini Meskipun tanpa bidali Maknanya adalah Saudara-saudari dan saudara-saudari Adalah Dan John Stephen of Warwick Sejak itu menjadi legenda Dalam dunia maraton Kaitannya dengan Buteh Buteh datang Pada lapangan pertandingan Bukan untuk memulai Tapi Mengakhiri Dan hebatnya lagi Buteh Mengakhiri setiap pertandingan Dengan kebenaran Terima kasih Good luck Terima kasih Pak Amin Yang menarik dari buku Buteh Ini kalau saya baca Isinya sangat personal Bapak bisa melihat angle-angle yang tidak umum Yang ditulis oleh kematauan lain Pertanyaannya lebih berdasar Kenapa Buteh yang ingin Bapak tulis? Pertama ya Jauh sebelum saya kenal secara pribadi Setiap saya menonton Buteh itu Saya terkesan dengan gaya permainan Heman tenaga Buteh itu kalau bermain Itu hemat Artinya ini anak sangat rasuling Menghitung langkahnya Bukan untuk di tepi tangan Karena orang bermain Arti bermain Ada kalanya Surplus dalam tepi tangan Tapi defisit dalam angka Buteh tidak Dia surplus dalam angka Defisit dalam tepi tangan Karena dia bermain untuk menang Bukan untuk menyenangkan penonton Itu beda Ya Dan ini memang Para hadirin sekalian Sampai sekarang pun Bu kita tidak diizinkan Untuk melihat bukunya Oleh Pak Amit Tapi nanti aja Setelah menunjukkan buku Jadi dia belum ada idea nih Apa yang ditulis sebenarnya Pak, dari sekian banyak buku yang ditulis Di dalam lembar ini Pak Ada percakapan-percakapan menarik Antara Owi dan Buteh Yang Bapak bisa rekam Dengan sangat baik Ini bagaimana terjadinya Dan bagaimana Bapak bisa Ya saya kira dua orang hanya Buteh dengan Owi tidak tahu Kalau saya saksikan Langsung percakapan mereka Pada pertandingan Indonesia opening Beberapa menit sebelum masuk final Melawan Cinsirway Saya satu menit karena itu belum puas Saya satu meja dengan Buteh Owi, sholat magri disini Setelah salah saya itu Dipanggil masuk Buteh mengatakan Owi, ayo kita masuk Hancurkan itu si Ceng Cengko Ceng Terus Owi jawab Ayo Ceng Kita sikat Terus Buteh mengatakan Hati-hatiwi dari belakang Jangan sikat kepala saya Terus Owi jawab Manalah berani si Ceng Sikat kepala Ceng dari belakang Itu kan rejeki saya ada sama Ceng Siapa berani, siapa berani Kurang ajar pada Ceng Buteh Terus Buteh jawab lagi Sebenarnya Lu gak kisah gue ini Lu itu takut kontrak lu diputus Kalau gue Ceng Rang Hati-hati Dari sahabat itu Dan itu membangun kebersamaan Obrolan-obrolan Celutukan-celutukan Apa Respon dari Owi Selalu nyambung Satu sama lain Dan itu yang membuat kohesi antara Owi dan Butet. Berpanggut kan kamu? Ya memang kalau dibaca, salah satu poin paling itu Pak. Percatapan antara Owi dan Butet yang bisa Bapak ceritakan kembali dengan baik. Terakhir Pak, harapan dari Bapak menulis buku ini. Harapan saya, moga buku ini dibaca oleh para Tatrin dan para Melayu. Karena saya rekam beberapa pertandingan, lalu itu yang sebelah. Dimana titik lemahnya, dimana Butet dan Owi berperanak. Terutama ya, kalau secara teknis, bulu takis yang harus kita pelajari dari Owi, kalau dia njemes 6 kali non stop, tekanan semes tidak pernah dungu. Itu luar biasa. Indurans Anda dalam menduguk itu hebat. Kalau Butet secara teknis, perbulukan pisan. Di depannya jangan coba-coba. Butet kelihatan lembut, tapi di depannya dia monster. Ya monster. Butet ini luar biasa kalau di depannya. Sejumlah pertandingan penting penal, dia menangkan karena permainan depannya yang menunggu. Ya. Yang sangat menonjol itu ketika dia menaklukkan pasangan lempar pada Oling Land 2012. Butet memulis start pada set pertama, lalu dia yang menang diri pada set kedua. dengan space di depannya. Berarti sering nonton dong Pak, mereka main. Oh sangat. Pak, satu lagi ya. Pak, kenapa Bapak menyebut Butet itu si culung dan si ikut? Begini, karena ketika dia menang, suaranya yang pertama, tidak ada orang yang pernah memprediksi Butet bisa menang. Usia 19 tahun, siapa si anak ini? Curung kan Butet? Siapa yang mengenal Butet? Jadi kayak gitu kan. Usia 19 tahun, masuk pertandingan penal, kelihatan curung. Coba buka filmnya itu. Ketika masuk lepangan itu curung banget kan. Tidak ada yang pernah hitung Butet. Baik. Baik Pak, amin. Terima kasih. Terima kasih.